konnichiwa halo natifers mau disikat kendangi gak nih sikat ya bagian sumaru sikat kendangnya dong halo sobat natif kembali lagi bareng mimin disini ya ini adalah channel kedua dari story by kita masih satu manajemen jadi buat yang belum subscribe channel utama kita subscribe dulu ya buat kalian yang pengen ikutan traktir copy kita kalian bisa klik link di deskripsi semua bentuk dukungan melalui saweria akan kita gunakan untuk memperkembang semua channel manajemen kita sebelum masuk ke alur ceritanya yuk tekan tombol like komen dulu dong biar seru jangan lupa share ke grup atau temen temen kalian sudah semuanya yuk kita sikat alur ceritanya enjoy and enjoy halo pas lon pas lon ku semuanya kali ini win bakalan lanjutin part yang sebelumnya ya guys ya tepatnya di part 103 dan kita masuk di capture 330 kakak senior kakak senior cepat turunkan aku terlihat ji changkong ya digendong oleh sang suat sovren disini tidak akan tidak akan aku seorang kakak senior ucap sang suat sovren disana yang telah sudah terluka ji changkong pun terlihat sudah mulai berdera air mata juga dan berbah itu mengibaskan tangannya bam kau akan segera mati untuk apa kau bersikap seperti itu kakak senior dia ucapisi sang suat sovren disana es 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 jelek sekali dicengkram sang suat sovren disini diangkat oleh sang berbah itu kakak senior teriak ji changkong yang telah cukup lemas disana sana muncullah monster ini ya ketiga kepalanya cuy yang ngeri banget ini nikmatlah ini sebagai camilan berat dilemparkanlah suat sovren tepat disana kita akan menikmati hidangan utamanya nanti hal itu membuat ji changkong nampak sangat geram cuy beraninya kau lepaskan dia sekarang atau aku akan mencapik-capikmu aku tidak hanya berani tapi aku juga akan membiarkanmu melihatnya dimakan hehehehe sang suat sovren sudah tergeletak disana dijilati badannya oleh si saner itu andai andai saja aku seperti adik junior dan melatih ilmu pedangku aku tidak akan berakhir seperti ini berhenti berhenti teriak di changkong disana scene memperlihatkan kali ini sang suat sovren sudah pasrah nampaknya cuy adik junior maafkan aku kakak seniormu ini seharusnya tidak mengabaikan ilmu pedangnya hastaga kau masih suka menelannya utuh langsung telah ditelan tadi ya guys ya utuh-utuh cuy membuat si berdeba itu nampak menyukainya wah ji changkong pun nampak sangat murka dan ditelan suat sovren disana ji changkong akhirnya bangkit kenapa dengan kondisimu saat ini memangnya apa yang bisa kau lakukan ucap berdeba itu terlihat sebuah barang menyala disini apa itu membuat berdeba ini nampak terkejut ini pengetahuan dawku ini potensiku ini masa depanku ucap ji changkong yang benar-benar murka sekali mengerikan cok dan ledakan terjadi bagaimana bisa pengetahuan dawku diwujudkan mereka membuat terkejut si berdeba itu ya aku akan membunuhmu teriak ji changkong yang terlihat yah benar-benar mengerikan yang membuat berbat tadi terkejut aduh-aduh meng menghilang hei yah menghilang seketika muncullah bercak di belakang sanur dan BAM kembalikan kakak senior kepada aku teriak ji changkong yang sudah meloncat disana wujudnya berbeda kali ini cok ya mata sanur menyala dan selas-selas dihabisi dipotong lehernya disana cok mengerikan sekali ji changkong kali itu benar-benar murka dan selas-selas-selas BAM dicapik-capik bagian tubuhnya dan kini bersiap untuk menerkam berdeba itu dengan kecepatannya dan SLAS BAM hancur berkeping-keping benar-benar mengerikan ji changkong sin pun memperlihatkan kali ini sang sword sovereign akhirnya keluar dari tubuh dan serpian itu hah yah benar-benar murka sekali ji changkong untuk kali ini ya guys ya kakak senior saat ini aku mungkin jauh lebih tua darimu yah inilah kenapa kelihatan si ji changkong kelihatan lebih tua ya guys ya penyebab kelihatan ji changkong lebih tua daripada si sword sovereign waktu terus berlalu hingga sin pun berpindah memperlihatkan tempatnya di sword sekte tempatnya di black bamboo forest hah dia masih belum keluar dia belum makan dan minum selama tujuh hari terakhir kurasa dia takut dan trauma dengan kultifator iblis hah terlihat kali ini ji changkong dengan muka tuanya dengan badan yang terlihat cukup penuh luka ya guys ya yah terlihat tangannya juga di perban lihat aku bukankah aku masih hidup dan melompat-lompat ah benar kalau adik junior bilang aku takut maka itu berarti aku takut eh aura ini hah 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 muncullah sang sword sovereign disini adik junior master maaf telah membuat kalian khawatir rank keempat wah anak ini kau berhasil menembus rank keempat yah ucap sang sword sovereign disini mulai hari ini aku akan mengabdikan diriku pada pedang sin pun berpindah melihatkan di posisi ludongli yang nampak terbuka yang berkata paman martel sword sovereign naik dari rank satu keempat dalam tujuh hari bukan tujuh hari tapi satu hari ucap si changkong enam hari itu hanya untuk memulihkan lukanya lut saogi kemudian menyela berkata paman martel sword sovereign memang pantas disebut jenius yang muncul sekali dalam sepuluh ribu tahun yah jika dia tidak mendedikasikan diri pada pedang maka dia bahkan tidak akan bisa menembus rank satu sebaliknya tapi jika melakukan itu maka dia akan menjadi nomor satu dunia lalu master apakah kau menyesalinya tanya ludongli telah terdiam disini si changkong ia pun meneguk minumannya ia pun kemudian tertawa sedikit hehehe aku benar-benar ingin membunuh makhluk itu terima kasih master atas pengajaranmu usap ludongli berterima kasih lu caogi cukup puas juga ia tersenyum memangnya apa yang kuajarkan tanya si changkong nampak tergeju terdiam disini ludongli kemudian menatap kakaknya sembari ia berkata jika suatu saat bencana tidak dapat dihindari aku akan bertindak seperti master dan tidak pernah menyesalinya lu caogi nampak tergajut mendengar jawaban yang diucapkan oleh ludongli hehehe seperti yang diharapkan dari murid ji changkong ucap ji changkong disana nampak puas lu caogi mengunus-lus kepala riknya berkata dan sebagai saudaramu aku akan menghunuskan pedangku terlebih dahulu sebelum kau ketua sekte lu bolehkah kami masuk hei ucap kedua orang tadi ya aku lupa tentang mereka oke silahkan masuk terima kasih banyak pada ketua sekte lu dibukalah pengalaman itu mereka pun menghadap kepada ji changkong lu caogi dan juga si ludongli kami menyapa senior ji ji changkong pun kemudian bergumam hakim kematian arhat atau apalah itu mereka lebih lemah dari murid yang aku ajari tentu saja dalam hal mengajar murid tidak ada yang bisa menandingi ji changkong master menunjukkan rasa superioritas yang aneh lagi gumam ludongli bingung silent zen mu cukup menarik ucap ji changkong membuat pria tadi nampak tergajut hei biksu muda kenapa kau tidak membuka melutmu untuk orang tua ini ya terdiam menggelengkan kepala si biksu itu hehehe ji changkong tertawa lu caogi kemudian bertanya kenapa kalian datang ke sektemu kami ingin meminta bimbingan dari bintang top terbaru tianshuan tapi dengan adanya bencana di xingzho saat ini sepertinya ini bukanlah saat yang tepat guma mereka bertatap-tatapan kemudian yah si wanita ini berkata ketua sekte lu situasi saat ini lebih penting melihat seluruh xingzho mengangkat pedang mereka adakah yang bisa kami bantu lu caogi menjawab situasi ini tidak hanya akan mempengaruhi xingzho wah mereka semua tergajut bukan hanya xingzho itu berarti bencana langit dan bumi lu caogi kemudian berkata tak perlu berekspresi seperti itu bencana sudah dekat tapi itu bukan berarti bencana akan datang sebentar lagi kita masih punya waktu untuk bersiap kok selama ada waktu untuk bersiap dan tidak terjadi secara tiba-tiba maka pasti akan ada jalan ucap wanita itu menatap ke arah pria di sampingnya biksu di sampingnya ji changkong kemudian menyala berkata masih ada waktu kok jadi tidak perlu menyembunyikannya lagi ia pun tersenyum mengedipkan matanya king ini aku sering mencari kakak seniorku untuk berduel itu memang niat kami tapi pantaskah mencari bimbingan secara tiba-tiba seperti ini pak tua ini jelas mengipasnya api dia jelas belum cukup melihat domain pedangku ku mau melu caogi namun karena bencana tiansuan semakin dekat aku akan menjadi katalis yuyui dan xianxian sudah bersemangat mesin pertumbuhan kecil mereka bekerja dengan kecepatan penuh keduanya akan menjadi protagonis utama di masa depan di dunia tiansuan ini adalah saat yang tepat bagi mereka untuk menerima pukulan kejam karena kalian ingin mencari panduan itu tidak masalah ucap lu caogi dalam hal ini kami mohon pencerahannya pemimpin sek telu ucap wanita ini aku maju dulu tidak perlu bergiliran kalian berdua bisa maju bersama ucap lu caogi bersiap tidak perlu buang-buang waktu ayo dan BAM wah energi pedangnya sangat kuat sistem analisis mereka pun dianalisis ini adalah Anwu sucesor of the arhat level 53 dan Bailu sucesor of the chart of death level 51 rupanya lebih tinggi si Anwu ya daripada si Bailu yang satu level 53 dan satu lagi level 51 tidak ada yang perlu diladari kemampuan mereka aku akan memberi mereka sedikit kejutan sungguh cara yang konyol untuk melepaskan energi spiritual selain terlihat mengesankan tidak ada gunanya sama sekali kakak masih belum bisa dihukum sama sekali gue membeli doang disini teman-teman lihat ke atas mereka bertarung lagi ini 2 versus 1 itu dia keterampilan tradisional sekte mu kami pemimpin sekte bertarung melawan 2 orang yah itu adalah pertunjungan klasik menghancurkan protagonis dunia kali ini melawan 2 ahli di rank 5 ke atas wah meskipun aku tahu bahwa pemimpin sekte pasti akan menang aku masih ingin melihat bagaimana dia akan menang zin membelatkan bay lu bersiap dengan kekuatannya juga dengan si anbu ini pun bersiap dengan teknik-tekniknya bay lu berkata karena pemimpin sekte lu bersih keras 2 lawan 1 tolong maafkan kami yah ku sarankan kalian berdua serius dari awal kalau tidak kalian berdua akan cepat kalah ucap lu cao gue mperingati mereka pemimpin sekte lu reputasimu mungkin bagus tapi jangan tiba-tiba lu cao gue menyelah berkata jangan memandang rendah orang lain hah terdiam seketika bay lu yah lu cao gue dengan tatapan menyala berbeda warnanya coping sama emas dia berkata aku tidak meremehkan kalian berdua aku hanya mengatakan fakta dan lu cao gue mengeluarkan sebuah energi aura yang terlihat keluar sebuah bayangan di belakangnya berwarna merah dan juga biru dua domain mereka penter belalak terdiam oh apa itu mereka seperti terhenti tidak tidak apakah itu teknik pemanggilan aku pernah melihatnya di forum itu domain yang kau dapatkan saat mencapai level 51 namun forum dengan jelas menyatakan bahwa setiap orang hanya dapat memiliki satu domain tapi kenapa pemimpin sekte kita punya dua mungkinkah pemimpin sekte itu curang tidak itu berarti dialah yang dipilih surga pantas mencari karakter utama domainnya sangat mengancam itu menguras energi spiritual ku biksu dia bukan lawan biasa jangan menahan diri biksu itu pun langsung saja mulai membuka masker ya aku akan menyerang lebih dulu ucap Bailu disini bersiap dengan kekuatannya dan selas domain Mubailu mempunyai efek pasti kena rentetan panah ini bukanlah sebuah serangan tapi alat yang dapat membantuku mengumpulkan buff selauk tergul oke lu caoge malah menikmati serangan yang diunuskan oleh si Mubailu itu anjingnya dan bang ledangan terjadi kekuatan luar biasa dari Mubailu efek pasti kena datanglah ucap lu caoge akumulasi sword of life telah meningkatkan kerusakan sebesar 30% 13% simpelatkan di posisi Lu Dongli dan juga Ji Changkong Lu Dongli berkata menatap pertempuran kakaknya dan juga si Mubailu dan juga si Nanwi itu ya haa domain wanita itu tampaknya memiliki kekuatan untuk mengunci aura Ji Changkong menjawab domain gadis itu lumayan sih hei Lu Dongli nampak terkejut Lizi kecil domainmu master tidak bisa menanyakan hal itu menurut bab 3 pasal 13 paragraf 23 pada kontrak ini Ji Changkong nampak terkejut mendengar ucapan tiba-tiba seperti panik dari Lu Dongli ya guys ya aku lupa tentang aturan yang dia tetapkan ketika aku pertama kali menerimanya sebagai murid haa baiklah master tidak akan bertanya lagi ucap Ji Changkong Lu Dongli terkejut melihat ekspresi yang berubah tiba-tiba dari masternya itu aku bahkan tidak tahu domain milik muridku sendiri apa ini kumam Ji Changkong sedikit kecewa juga tiba-tiba Lu Dongli berkata jika ada kesempatan di masa depan aku pasti akan membiarkan master melihatnya wah ingat kata-katamu kau tidak bisa menariknya kembali ucap Ji Changkong terlihat begitu sangat senang disini cok ya sering memeliatkan Lu Chow Gi dengan kekuatan dan juga aura-auranya agumlah si Sword of Life telah meningkatkan kerusakan sebesar 50% Sword of Life telah selesai ditumpuk Shibailu disini berkata apa yang terjadi biasanya orang-orang akan semakin kelelahan menahan panah terbangku tapi dia semakin kuat seiring berjalannya pertarungan apakah itu kemampuan domainnya yang lain energi spiritual ku terus-menerus berkurang dan terkuras aku tidak bisa menang dalam pertempuran yang menguras tenaga Lu Chow Gi kemudian bertanya hey apakah kau akan tetap menembak hmm aku masih bisa menembaknya lebih banyak lagi ucap Shibailu bersiap dengan panahnya lagi cok ya terima ini dan selas-selas-selas ya namun Lu Chow Gi bergerak secepat gila tepat berada di hadapan Shibailu kau terlalu lambat sekarang giliran ku yang bertindak ini sudah berakhir nampak terkejut dan selas-selas jumlah energi spiritual yang diserap sangatlah sedikit dan boom domain langsung saja bersiap si Anwu disini oh dia menguncurkan domain jenius bahkan jika itu hanya merusak domain Lu Chow Gi sekejap kita akan punya waktu untuk mengancarkan serangan balik diam langsung saja dengan sekalian tajan Lu Chow Gi berhasil membuat si Anwu pun terdiam terbeku bingung sendiri si Anwu ini cok ya menurutku aku tidak bisa bicara wah ini yang menarik menarik hehehe ucap jichanggong kesenangan Lu Dongli bingung dengan yang terjadi disana Lu Dongli pun bertanya master apa yang terjadi dengan Biksu itu dia sepertinya ingin mengatakan sesuatu kemudian jichanggong masternya pun menjawab menjelaskan kepada Lu Dongli Biksu kecil itu mengembangkan teknik Divine Sekte Buddha atau Silent Zen pada hari-hari biasa dia tidak dapat berbicara tetapi begitu dia melakukannya itu akan menyebabkan resonansi langit dan bumi jika dia mengatakan menyala api akan menyala jika dia menyuruh angin bertiup langit dan bumi akan menaikkan angin Lu Dongli pun bertanya lagi lalu bukankah kata-katanya merupakan perintah yang mutlak ya wah memang seperti itu tapi teknik Divine ini terkait arat dengan rang kultivasi jika dia tidak berhati-hati tubuhnya akan mati dan daunnya akan hilang ucap jichanggong menjelaskan Lu Dongli kembali berkata sembari terlihat ada senyumnya mulai merekah kekuatan ampuh dengan serangan balik yang kuat tak heran kakak menggunakan kekuatan air untuk menutupi mulutnya kakak hanya berada di rang 5 lebih aman jika mengunci bibirnya wah kakak akhirnya memahami pentingnya bertindak serius Sin memperlihatkan Bellu nampak terkejut kenapa mulutmu terlihat si Anu masih terdiam disini hmm dan kini bersiap lu Cao Gi BIM Silent Zenmu itu menyebalkan jari aku akan menanganimu dulu dan diar wah boom empasan kekuatan terjadi disini energi pedangnya lebih kuat dari sebelumnya nampak terkejut kemetaran si Anu disini cok ya dan diar terpental seketika boom hingga ke ujung tebing itu lihat biksu itu dijatuhkan oleh pemimpin sekte kita benar saja pertarungan pemimpin sekte layak untuk disaksikan luar biasa lihat kesana jangan terlalu senang dulu mereka adalah protagonis dunia apakah itu keterampilan baru terlihat bayi lu bersiap juga disini cok ya cahaya gemerlapan kekuatannya berbeda dari sebelumnya ternyata wanita cantik itu bersembunyi di satu sisi untuk menyiapkan sesuatu yang besar pula gerakan itu rupanya dalam plot dari kehidupanku sebelumnya itu adalah adegan yang sangat terkena kemampulut Cao Gi yang masih saja bisa tersenyum dan menyeringai dan oke teman-teman cukup sampai disini dulu untuk episode kita kali ini ya guys ya oke yuk gas gas ramai kan buat kalian yang punya rekomendasi judul biar buat selingan juga atau yang ada konsep-konsep komedinya gitu ya guys ya kalian bisa kirim atau kalian bisa kirim di grup WA atau jatuh mimpin di telegram ataupun di grup telegram atau bisa juga kalian tulis di kolom komentar tapi kalau di kolom komentar itu ya mimpin pasti baca tapi ada responnya udah di ini tapi kalau di grup tele mimpin bisa langsung ini ya gak sikat-sikat gitu apalagi kalau yang udah join di grup WA itu biasanya kadang gak jabri tim-timnya mimpin kayak gitu oke jangan lupa juga untuk ini subscribe tembusin di 20 ribu subscriber di nativos like-nya banyakin komen-nya banyakin yuk-yuk gas yuk pasukan-pasukan melang semuanya kita ramaikan solid 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 kayak apa itu malah dia hehehe buat kalian yang pengen ikutan traktir copy mimpin dan juga tim kalian bisa melalui link yang ada di deskripsi ataupun melalui support thanks buat kalian semuanya tak entintinya mimpin ucapin terima kasih karena apa berkat kalian semua mimpin bisa sampai di titik ini dan tanpa kalian mimpin dan juga tim bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa tentunya oke terima kasih buat para pasulon-pasulon kesemuanya buat pasukan-pasukan melon teman-temanku yang masih setiap men-support sampai di titik ini gasin mampir ke channel mimpin yang lain di story web ada juga judul baru dengan durasi mata-mata punya tentunya yuk gas-gas join disana api brand aja kick splash juga ada mantep-mantep pokoknya buat kalian kalian gak akan bosen mimpin bakalan temenin kalian setiap harinya dan kita minggu kemarin gak ada libur sama sekali cok kita upload setiap harinya gokil kan ya dan oke teman-teman terima kasih sampai bertemu di video selanjutnya tetap jaga kesehatan see you in the next video and bye-bye bye selamat menikmati terima kasih terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih